Intro Lera Satinur Ramba kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan Pemirsa berbagai permasalahan dan solusi seputar sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang 5 bulan lagi akan diimplementasikan di utarakan Mendikput Muajir FND dan jajarannya dalam jumpa media beberapa waktu lalu Beberapa permasalahan yang diangkat Mendikput peserta jajaran diantaranya jumlah rombongan belajar atau rombol yang tidak sesuai dengan jumlah siswa perpindahan siswa, permasalahan kartu keluarga dan kartu domisili Sebaiknya kalau daerah-daerah yang kapasitasnya tidak mencukupi dibanding populasi siswa baru itu sebaiknya memang tidak usah buru-buru bikin unit sekolah baru atau nambah ruang belajar atau rombol tetapi cukup dengan mengoptimalkan sekolah swasta yang ada Misalnya di beberapa kabupat di kota misalnya dengan cara mensubsidi justru yang disubsidi ada anak-anak yang tidak masuk di sekolah negeri tapi harus ditampung di sekolah swasta itu yang malah disubsidi oleh pemerintah daerah misalnya dengan begitu maka ini juga pemberdayaan swasta sekolah-sekolah swasta yang ada memberikan peranan sekolah swasta yang bagus dengan baik dan sekolah swasta itu didorong untuk menjadi sekolah yang bagus nah kalau tawaran pindah kalau itu apa istilahnya untuk mendekatkan ya siswa ke tempat tinggalnya itu dimungkinkan tapi dengan catatan itu tidak ada jual beli tapi begitu masuk dalam koridor jual beli nah itu nanti pungli jadi sabar pungli itu nanti yang akan berpindah jadi untuk SD tidak ada jalur dengan prestasi hanya umur hanya zonasi dan perpindahan orang tua jadi jadi sekarang gini pak mohon untuk zonasi jangan dibenturkan dengan favoritism ya jadi kalau itu dibenturkan seperti air dan minyak enggak nyatu karena kita tujuannya memang ingin menghapus favoritism itu karena itu pemerataan mutu jadi untuk yang bodoh dan miskin nah sekali lagi tolong dipahami pak paranto ya bapak ibu sekalian semua kalau anak-anak yang nilai UENnya tidak tinggi itu bukan berarti bodoh pak karena kepintarannya tidak di UENkan saja jadi kartu keluarga ini untuk tahun ajaran 2019-2020 ini dapat dimungkinkan minimal 6 bulan karena sekarang sudah banyak mutasi ya kalau di Jakarta itu ke daerah Bukit Duri SMA 8 SMP-nya ke tempat 115 ya kan nah sudah banyak mutasi nah ini kita atur bahwa yang diutamakan tetap di puritaskan alamat kakak yang sama dengan alamat sekolah asal jadi kita kunci di situ ya ini memang karena favoritism belum hilang jadi memang masih banyak segala cara ditempuh gitu kan untuk tadi untuk istilahnya menyimpangi aturan ini jadi untuk tahun depan kakaknya minimal 1 tahun itu permintaan teman-teman di daerah juga karena banyak-banyak titipan dan mereka juga pusing dengan banyaknya mutasi jadi di daerah juga sudah menerapkan NIK ya sehingga tadi anak-anak tidak duplikasi pendaftarannya itu memang sebagaimana sampaikan Pak Menteri itu diserahkan kepada kebijakan dari daerah masing-masing Pemirsa lima bulan menjelang pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019-2020 Mendikbud Muhajir Effendi setidaknya memberikan lima arahan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia berikut lima arahan Mendikbud yang ia sampaikan di kantor kerjanya di Jakarta lima bulan menjelang pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2019-2020 Mendikbud Muhajir Effendi setidaknya memberikan lima arahan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia Yang pertama, membuat juknis PPDB dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB Kedua, pemerintah daerah diharapkan menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum proses PPDB dilaksanakan Ketiga, pelaksanaan PPDB dimulai pada bulan Mei Keempat, Mendikbud meminta Pemda memastikan sekolah melaksanakan PPDB sesuai dengan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 Dan kelima, Mendikbud mengingatkan tidak boleh dilakukan jual-beli kursi atau titipan peserta didik yang tidak sesuai dengan peraturan Ini nanti akan ada kita berikan ke pemerintah daerah yaitu satu, supaya membuat juknis PPDB dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman kepada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan tentu saja tidak boleh bertentangan dengan Permendikbud ini Jadi, kemudian dua menetapkan zonasi paling lama satu bulan sebelum proses PPDB dilaksanakan kita sebetulnya sudah punya zona, zonasi tapi sekali lagi itu nanti akan dibicarakan artinya yang punya kenangan untuk menetapkan itu masing-masing daerah karena dia yang ditahu Pemirsa adanya aduan terkait siswa yang tidak terjangkau zona sekolah atau blank spot dalam sistem zonasi pada tahun lalu khususnya di wilayah Yogyakarta ditekankan oleh staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud Katarina Mulyana Giresang agar tidak terjadi lagi Implementasi sistem zonasi tak dipungkiri banyak menemui kendala di lapangan Meski demikian upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi tetap dilaksanakan Belajar dari pengalaman sebelumnya staf ahli bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan Kemendikbud Katarina Mulyana Giresang menegankan kepada pihak-pihak terkait agar tidak terjadi lagi Teman-teman untuk ketahui bahwa Kemendikbud ini lahir setelah kami melakukan uji publik lima kali hampir ke seluruh wilayah Indonesia perwakilan dari provinsi Nah jadi kami harapkan dalam penetapan zonasi tadi Mbak Dana bilang itu jangan ada lagi blank spot seperti di Jogja Jadi kalau memang ada daerah yang belum masuk itu diperluas zonanya karena memang ini banyak sekolah-sekolah yang tadi dilokalisir ada yang jumlahnya sedikit atau pemerataannya belum Nah itu zonanya diperluas dan kami harapkan untuk yang 2019 tidak ada lagi yang apa namanya istilahnya yang blank spot ya Dalam kesempatan yang sama Dirjen Dikdas Menhamid Muhammad mengingatkan bahwa kasus blank spot dalam sistem zonasi perlu pengawalan khusus agar siswa mendapatkan haknya yang sesuai dengan zonasi terdekat Ini kasus Jogja ini memang terutama kota-kota besar ini memang kami perlu apa pengawalan khusus ya karena dari evaluasi tahun lalu beberapa kota itu memang antara daya tampung dengan jumlah lulusan yang akan masuk itu memang tidak terimbang itulah kenapa kemarin ketika dengan kota Medan ya kemudian Bekasi Sumut dan Jawa Barat itu memang harus ada alternatif jadi alternatifnya itu memang mengoptimalkan sekolah-sekolah swasta membuka sekolah baru dan seterusnya tetapi kami akan mengoptimalkan semua potensi yang mungkin bisa kita lakukan agar jumlah siswa yang tidak tertampung ini mendapatkan haknya yang sesuai dengan zonasi terdekat atau zonasi tetangga Pemirsa setelah jidah berikut ini kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan selamat menikmati 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 selamat menikmati